Halo guys, David disini, dan ini adalah Asus Zenfone Max Pro M1 dan Xiaomi Redmi Note 5. Kedua hape ini adalah pilihan terbaik kalau anda punya duit 3 juta dan kebetulan pengen beli hape baru. Ya, soal hape terbaik itu nggak ada keraguan lah. Tapi yang namanya konsumen pinter, pasti pengen tau dong, mana sih pilihan yang lebih bagus? Atau mana sih hape yang lebih baik dari yang udah baik ini? Ya, soalnya mau speknya kayak gimana pun juga, kan tetep aja harganya di atas 2 juta. Dan buat keluarin duit segitu bukan hal yang gampang lah. Sebelum kita bandingin keduanya, saya mau ingetin dulu, kalau isi video ini dibuat menurut pengalaman saya ya, selama saya pake kedua hape ini. Kalau misalnya anda punya pendapat lain, ya silahkan tulisin aja di kolom komentar. Sekarang kita mulai aja deh perbandingannya dari bagian desain dulu. Kalau dilihat dari bagian depan, kita nggak bakal nemuin banyak perbedaan ya. Karena mereka udah sama-sama pake layar 18 banding 9, terus mereka sama-sama nggak punya notch di atasnya, dan mereka juga sama-sama pake tombol kapasitif di dalam layar. Desain bagian depan gini juga bakal keliatan mirip sama hape lain, dan memang terkesan ngebosenin sih. Tapi ya, ini fakta yang harus kita terima soal hape-hape zaman now. Di bagian belakang pun, ya lumayan mirip juga. Keduanya sama-sama pake sistem 2 kamera, dan posisinya juga numpuk ke atas, bukan jejar ke samping. Saya sendiri masih suka desain kameranya Asus sih, karena dia punya ketinggian yang sama, kayak bodinya jadi rata. Sementara Xiaomi ada sedikit gundukan yang bikin dia bisa goyang kalau ditaruh di atas meja. Ini cuma hal kecil sih, kalau kita pakein casing masalahnya juga langsung hilang, tapi tetep perlu saya sebutin. Oh iya, tentunya saya juga harus nyebutin kalau tiap hape, punya keumpulan sendiri yang nggak bisa disayangin satu sama lain, dan itu nggak bisa didepatin juga. Kayak keberadaan pemancar sinar infra merah di Xiaomi, dan tempat kartu SIM yang lebih panjang di Asus, yang bisa ngedukung 2 kartu SIM sekaligus, plus 1 kartu microSD. Sementara di Xiaomi kita harus milih karena tipenya cuma hybrid. Jadi anda udah boleh nonton video ini, kalau jenis SIM tray adalah bagian yang sangat penting pas anda milih hape. Kalau misalnya bagian itu nggak penting-penting banget, lanjut nonton. Secara keseluruhan, saya harus kasih keunggulan ke desainnya Note 5. Karena walaupun kedua hape punya kesan yang mirip di mata, tapi pas udah kita pegang, feelnya langsung beda gitu. Bodi Note 5 kerasa lebih kokoh dan padat kalau kita bandingin sama Pro M1. Jadi feel di genggaman pun kerasa lebih mantep. Bodi Pro M1 juga kerasa lebih sering bunyi pas kita tekan-tekan, jadi agak kurang meyakinkan aja. Mungkin faktor bobot kedua hape juga punya peran soal bit quality ini. Walaupun si Note 5 punya desain yang lebih tipis dari Pro M1, tapi bobot keduanya cuma beda 1-2 gram doang. Dan justru Note 5 yang lebih tipis, tapi dia lebih berat. Aneh. Awalnya saya nggak ambil pusing lah soal ini. Justru Pro M1 keren dong, baterai lebih gede, bodi lebih gede, tapi bobotnya bisa tetap enteng. Bodo amat lah sama desain tipis, tapi baterai lebih kecil, 5000 mAh lah. Ya awalnya pemikiran saya gitu sih, kalau Asus bakal ngajar Xiaomi di sektor baterai. Tapi coba anda lihat sendiri pengujian ini. Oke sekarang saya mau mulai ngetes daya tahan baterainya dengan cara ngeplay video Youtube. Sampai 10 jam, mungkin 10 jam pun masih sisa banyak, nanti bakal saya ulang lagi. Ini kapasitas baterainya 100%, 100% karena saya barusan selesai ngecas juga, biar semuanya penuh. Dan kita buka ini aja, Spongebob saying yeah. Yeah. Ya gitu lah. Jadi sekarang jam 5 lewat 5 sore, disini juga ketulis jam 17 lewat 5. Jadi kita lihat aja, ini tanggalnya tanggal 2 Mei, mungkin kelarnya tanggal 3 Mei malam, kalau menurut perkiraan saya. Kita lihat aja, kita tinggalin kayak gini. Oke, jadi udah sekitar tadi jam 5, berarti udah 9 jam sejak kita ngerekam awal pemutaran video tadi. Ini yang cukup mengejutkan, ternyata sisa baterai dari Xiaomi Redmi Note 5 masih kesisa 7%, dan Asus Zenfone Max Pro M1 udah tinggal 5%. Padahal Xiaomi Redmi Note 5 kapasitas baterainya lebih kecil 25%, ya. Tapi hasilnya bisa mepet banget kayak gini. Ini kita anggap imbang aja sih, dan itu udah bagus buat Xiaomi. Ngomong-ngomong sekarang udah jam hampir mau jam 2 ya, dan udah lagi ada bola juga. Jadi mungkin saya bakal ngetes sekali lagi, karena ini memang hasil yang mengejutkan. Cuma ya, kalau Xiaomi bisa itu memang bisa nyamain lagi, berarti dia memang bagus banget. Buat pengetesan kedua ini, kita pake PC Mark 4 Android aja, pake Word 2.0 Battery Life, biar tugas yang dijalanin HP-nya enggak cuma buat nonton video doang. Jadi ada liat foto, ada ya ini web browsing, dan lain-lain. Jadi ini tingkat breakfast-nya udah sama, sama-sama 100% baterainya. Dan sekarang jam 11.20, dua-duanya udah pake model airplane. Jadi harusnya udah lumayan sama ya kondisinya, kalau enggak saya nggak tau lagi bedanya di mana. Kita lihat aja kapan abisnya. Saya mau ngasih update bentar, jadi kedua hape ini udah ngejalanin battery life test selama 1 jam lebih, dan saya ngerasain kalau suhu body kedua hape ini udah mulai agak panas. Ini suhunya mirip-mirip pas kita main game sih, jadi anggap aja suhu maksimal, enggak maksimal, suhu yang bakal dihasilin, kalau kedua hape bekerja keras bakal kayak gini. Kalau Zenfone Max Pro M1, suhunya 36 derajat. Kalau Xiaomi Redmi Note 5, suhunya 37,2, 371, ini 362 ya tadi. Ini kondisi ruangan agak sejuk karena saya pake AC, dan Xiaomi lebih panas 1 derajat. Jadi kalau misalnya kita harus ngasih label setrikaan ke salah satu hape ya, justru Xiaomi, bukan Asus. Jadi buat urusan panas body, justru Asus lebih unggul karena dia lebih dingin 1 derajat. Jadi kalau Asus panas sekarang enggak jaman lagi ya. Jadi begitulah untuk suhu, walaupun cuma unggul 1 derajat, Asus lebih unggul. Kita tinggal tunggu baterainya aja. Sip, jadi tesnya udah kelar, dan setelah jam 18.25, si Zenfone Max Pro M1, tadi saya ada close, ada liat dulu, tapi di sini dia enggak ada datanya gitu, katanya belum ke-detek, tapi yang saya inget tadi 8 jam enggak sampai 10 menit juga, jadi saya anggap sama aja. Jadi kesimpulannya, daya tahan baterai kedua hape sama aja, walaupun Zenfone Max Pro M1 5000 mAh, dan si Xiaomi Redmi Note 5, walaupun dia 4000 mAh lebih sedikit 25% dari si Zenfone Max, tapi daya tahannya sama, dan ini cukup bikin saya terkejut. Jadi baterai bukan jadi keunggulan di Zenfone Max. Jadi kalau kita ngeliat hasil tes itu, saya jadi mikir, sebenarnya performa baterai Asus yang kurang maksimal, atau baterai Xiaomi yang terlalu efisien ya? Soalnya daya tahan sama durasi ngecasnya sama, jadi angka itu buat apa sih 4000 sama 5000, kayak enggak ada artinya. Entahlah, yang pasti baterai di kedua hape memang udah bagus banget, dan di Versus kali ini, kualitas baterai di keduanya sama kuat. Bagian lain yang sama-sama kuat adalah soal skin OS-nya. Kalau Xiaomi pake MIUI 9.5, sementara Asus enggak pake skin apa-apa alias tok Android. Buat urusan hemat-hematan RAM sih, saya enggak bisa kasih liat perbandingannya dengan adil ya. Soalnya Note 5 yang ada di video ini RAM-nya 4GB, kalau Pro M1 3GB, jadi kurang adil. Saya enggak bisa samain kapasitas RAM-nya, karena saat ini Note 5 yang RAM-nya 3GB belum ada di pasaran, sementara yang Pro M1 justru belum ada yang versi 4GB-nya. Kali ini saya cuma bisa nunjukin perbedaan yang jelas di antara kedua sistem, kayak penampilan dari MIUI yang kelihatan lebih ribet, tapi fiturnya lebih banyak, sementara kalau stok Android kelihatannya lebih simple, tapi fiturnya enggak banyak. Bahkan waktu saya megang Pro M1 buat pertama kalipun, fitur face unlock-nya masih belum ada lho, tapi sekarang udah ada berkat update yang selalu dikasih Asus secara berkala. Urusan update-updatan ini memang jadi poin penting sih, dan Asus kuat banget soal ini. Bahkan Zenfone 3 yang udah keluar hampir 2 tahun lalu aja, masih dikasih Android to Rio. Dan kayaknya enggak banyak ya merek HP Android yang senyat itu, tapi bagian yang sering update ini juga bisa dianggap sebagai kelemahan Asus sih. Lho, kok gitu? Yah, soalnya update yang dikasih Asus buat Pro M1 ini kebanyakan buat benerin kelemahan mereka, bukan buat najimin kekuatan. Contohnya pas saya baru megang si Pro M1 buat pertama kali, kecepatan baca sidik jarinya kerasa lambet, dan berkat update 3-4 kali udah agak mendingan walaupun tetep aja masih belum sekenceng Note 5. Buat urusan kamera juga. Pas awal-awal waktu itu kualitasnya jelek, tapi sekarang udah bagus. Belum lagi soal gyro yang sekarang udah aktif buat versi yang dijual bebas. Belum lagi soal efektivitas software-nya di Google Maps yang sampai terakhir saya pake, masih belum bisa nunjukin arah kita ngadep kemana, dan saya agak terkejut soal ini. Padahal sensor kompasnya udah bekerja tanpa masalah lho. Terus, saya juga gak tau. Ini salah saya yang sembarangan install app sampah atau bukan, tapi entah kenapa kadang-kadang si Pro M1 suka ngebuka website blogspot yang gak jelas kayak gini. Kalau anda udah pake Pro M1 dan ngerasain hal yang sama, mungkin bisa cerita di bawah atau mungkin ini cuma saya aja ya. Hal-hal kecil kayak ginilah yang bikin saya masih lebih milih MIUI buat saat ini, karena walaupun update-nya gak sesering Asus, tapi saya ngerti kok. Ya, ngapain diupdate kalau memang gak ada yang bisa dikembangin atau dibenerin? Pokoknya tinggal pake deh, tinggal jalan. Sementara walaupun Asus udah pake stock Android, tapi sistemnya masih kerasa belum mateng. Mungkin penilaian ini bakal berubah setelah 2-3 bulan. Tapi buat sekarang, saya mantep milih MIUI. Sementara buat performanya, gak banyak yang bisa dibandingin ya. Karena selain perbedaan RAM tadi yang bikin keduanya kurang imbang, chipset yang dipake keduanya juga sama, Snapdragon 635. Jadi performa main gamenya memang kerasa sama-sama aja, udah keren banget. Core benchmarknya juga beda tipis banget, jadi buat urusan performa kita skip aja ya. Kalau mau liat detail performanya, anda bisa mampir ke review masing-masing HP. Mending kita pindahin pembahasan kita ke bagian layarnya aja. Yang sifat warnanya agak beda. Kalau di Asus, tone warnanya keliatan agak warm alias kekuningan, kalau di Xiaomi, keliatannya agak cool alias kebiruan. Sebenarnya bagian ini gak usah terlalu dipikirin sih, karena lama-lama mata kita juga bakal kebiasa kok kalau kita udah pake salah satunya. Saya sendiri bikung, mau kasih keunggulan ke siapa. Karena memang udah sama-sama bagus, resolusinya udah tajem, warnanya udah cerah, dan proteksi layarnya juga udah mantep. Mau digores-gores pake cutter atau kunci, gak ada masalah kok. Jadi buat urusan layar, keduanya juga imbang di mata saya. Nah, sekarang kita sampai ke bagian paling akhir, yaitu kameranya. Mungkin di bagian desain, atau OS, atau layar, atau baterai, perbedaan di antara keduanya gak terlalu kenceng ya, dan masih bikin anda bingung mau milih yang mana. Tapi kalau soal kamera, perbedaan keduanya kerasa banget, karena Xiaomi jelas lebih bagus. Saya sendiri gak bisa jelek-jelekin Asus soal ini. Karena kualitas kamera di Pro M1 udah termasuk bagus kok buat kamera HP 2 jutaan berkat update-update yang mereka kasih. Tapi ketika dibandingin sama Note 5, rasanya kok kayak beda kelas gitu ya? Mau pemotretannya dalam kondisi cukup cahaya, kurang cahaya, atau sekalian kurang banget cahayanya, semuanya jelas Xiaomi yang lebih bagus. Saya juga bisa motret dengan PD pas pake Note 5. Kalau saya motretnya pake Pro M1, saya ngerasa harus jepret 2 kali buat jaga-jaga, kalau misalnya gambar pertamanya goyang. Soalnya memang gak jarang kok si Pro M1 ini hasilin foto yang blur dan goyang. semoga bisa cepet-cepet di-update deh biar jadi lebih bagus. Sementara buat selfie, bedanya gak sejauh kamera belakang sih. justru saya ngasih keunggulan sedikit ke Pro M1 kalau cahayanya lagi banyak. Dan Note 5 kalau cahaya lagi kurang terang. Kalau hasil perekaman video kamera depan, hasilnya kayak gini. Kamera depan dari Xiaomi Redmi Note 5 sama Isus Zenfone Max Pro M1. Di belakang saya, langitnya lagi terang banget. Kalau gedung di sebelah itu, itu pit building F1-nya. Disini kelihatan banget kalau kamera depan Xiaomi Redmi Note 5 pintar karena dia bisa ngatur exposure ke muka kita dengan benar. Langit yang terang banget sih biarin. Yang penting kan muka kita tetap jelas. Kalau Zenfone Max Pro M1, dia malah lebih fokus ke langitnya. Jadi langit kalau Zenfone terang jelas banget, tapi muka kita jadi gelap banget. Kalau kita tap wajah saya buat minta exposure-nya lebih fokus ke wajah kita, dia malah ngambil foto. Jadi lebih pinter si Redmi Note 5. Kalau dari kualitas gambar sih, ini sama aja sih. Ini saya lagi sambil jalan. Di sini, di belakang saya ada pit building-nya. Sama ada... Nah, ini adalah perbandingan hasil rekaman kedua hape dari Xiaomi Redmi Note 5 sama Asus Zenfone Max Pro M1. Sekarang kita lokasinya lagi ada di tempat yang namanya Chinese Garden. Ini saya bawa sambil jalan pakai dua tangan dan nggak pakai sistem stabilisasi apapun. Jadi sekarang kita mau nyebrang kolam pakai batu. Jadi geterannya lumayan kerasa ya. Jadi silakan dinilai sendiri. Gimana kualitas rekamannya, kualitas suara saya ngomong. Apakah suara burung yang arah jam 1 kedengeran, arah jam 9 kedengeran. Soalnya daerah sini memang sepi banget. Jadi cocok buat nongkrong. Buat olahraga juga banyak banget yang olahraga di sini. Oke, jadi sekarang yang Anda lihat adalah kualitas perekaman video pakai kamera belakang kedua hape. Di sini keadaannya lagi gelep banget ya. Sekarang udah jam 1 pagi waktu setempat dan penerangannya cuma diterangin oleh lampu yang ada di bawah apa, di alas jembatan ini aja. Di depan itu ada Super Groove Tree. Di sana namanya Gardens by the Bay. Terus di bawah situ ada sungai yang lumayan keren. Ada air mancurnya di tengah sungai kayak gitu. Yang di sini lebih jelas lagi kali karena ada lampunya dan airnya lumayan tinggi. Jadi ya silakan dinilai sendiri aja bagaimana kualitas perekamannya. baik dari gambar, suara, geteran dan lain-lain. Oke. Saya sepi banget ya. Jadi kesimpulannya mana sih yang lebih baik? Asus Zenfone Max Pro M1 atau Xiaomi Redmi Note 5? Buat saya Redmi Note 5. Awalnya saya pikir kalau keduanya bakal imbang ya pas dibandingin kalau Note 5 boleh menang jauh di kamera. Tapi Asus bakal sikat balik kelihatan OS, daya tanpa baterai, performa gaming yang lebih mantep, dan harganya juga lebih murah Rp200.000. Ternyata perkiran saya itu salah. Xiaomi memang menang di kamera sesuai prediksi. Tapi dia juga menang di OS, terus daya tanpa baterainya imbang, dan performa gaming juga imbang. Kalau Xiaomi mau nurunin harga si Note 5 biar jadi kayak si Pro M1, saya rasa HP Asus bakal agak kasian ya. Mungkin 2-3 bulan lagi, Asus bakal segera nyusul Xiaomi pake update-update dari mereka. Yang mungkin bisa bikin kamera mereka jadi lebih bagus, terus baterainya jadi lebih efektif, terus mungkin bikin fitur di OS mereka jadi lebih lengkap, dan lainnya. Tapi itu cuma berandai-andai aja kok banyak pake kata mungkin ya. Buat sekarang, saya lebih milih yang udah pasti yaitu Redmi Note 5. Gak ada barang ya? Harus flash sale? Yah, kalau gitu gue pilih Zenfone Max Pro M1 aja deh. Flash sale juga? Gak ada barangnya? Jadi, dari tadi kita ngomongin barang goib gitu. Gak ada di pasaran. Ya udahlah, nanti siapapun yang keluar duluan, saya milih yang itu deh. Soalnya kedua HP ini memang udah worth it banget, dan anda nggak bakal rugilah milih apapun diantara kedua HP ini. Jadi, buat sekarang kita kelarin dulu aja video perbandingannya. Like kalau anda suka dengan video ini, nanti dislike aja kalau nggak suka, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yuk. Goib, goib.